Intro Pemirsa kalau sudah dingin-dingin begini, di kota New York ini paling susah adalah mencari makanan yang sesuai dengan selera kita sebagai orang Indonesia. Memang di Hell's Kitchen ini banyak sekali restoran, ada restoran Itali, ada restoran Korea, ada restoran Thailand, tapi jarang banget ada restoran Indonesia. Nah kali ini saya langsung ketemu dengan satu warung namanya Warkop NYC, Warung Kopi NYC. Saya sudah cek di Instagram, katanya di Warkop ini banyak sekali makanan yang sesuai dengan warung kopi di Indonesia. Kalau gitu gimana kalau kita cek kali ini ya? Oke ikuti ya saya ya. Ini dan tuasanannya memang persis seperti ada di warung kopi. Kita lihat di sini nih ada kerupuk. Halo, how are you? Welcome to Warkop NYC. Thank you, thank you and because you're Indonesian kita bahasa Indonesia aja nih soalnya bahasa Indonesia nih. Selamat datang. Makasih, namanya siapa mbak? Lakesia. Lakesia, so Lakesia. I want to order, saya mau pesen nih. Apa yang ada di sini? Yang hari ini yang special. Mie goreng. Ada indomie goreng. Macem-macem di sini juga ada popcorn chicken. Kita ya, kita ada juga ada bakwan. Ada bakwan. Boleh deh, saya minta satu indomie goreng. Oke. Kayaknya mesti pakai telur. Oke. Sama pakai corned beef, kayaknya enak juga tuh. Oke, sip. Gitu ya. Single double. Single double itu maksudnya apa nih? Oh, yang ukurannya single atau double? Bedanya apa? Dua? Satu, iya double. Ini menarik nih. Karena orang Indonesia. Oh, oke. Makan internet di tengah New York Pugin ini. Enak banget. The savoriness, the price, everything was perfect. I couldn't have asked for anything better. Especially, I was walking around looking for a quick bite and the place caught my eye. I didn't even know it was the first day of. It's like really good. It's like so, so good. It's good, like really good. I'd rate the 1,000 out of 100. That's how good it is. Kayaknya udah sering orang ngomong mau punya restoran seperti ini gitu, Indomie. Jadi kayak berasa di Jakarta. Jadi ya seneng aja gitu. Apalagi di Midtown, gak usah pergi jauh karena kita juga tinggal di Manhattan. Kadang orang nanya, Indonesia apa yang ada di kepala gitu. Batik, kopi. Gamelan. Gamelan. Renjang. Rendah. It's about tradisional, terus food segala macam. Nah, kita pengen kalau yang bisa dilihat sekarang kan kita ngebawa foto-foto yang ada di Indonesia. Kita pengen ngebawa warkop yang di Indonesia ke culture yang di sini. Karena kan secara kota itu mirip. New York nih sebagai melting spotnya US lah gitu. Segala sesuatu yang munculnya entah di New York atau di LA, kadang tuh lebih mudah masuk ke state lain. Dan kita juga mau menunjukkan bahwa kita juga punya sesuatu makanan yang luar biasa dan juga culture yang luar biasa gitu. Kita yang ngeliat feedback dari tamu-tamu kita, kita bukan gak mungkin kita akan nambah menu lebih banyak lagi gitu. Ya, itu dia tadi omrolan kita dengan warkop NYC. Mudah-mudahan jalan terus dan semangat terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penonton bayaran ya. Penonton bayaran ya.